Melaksanakan sholat, ya tujuannya kerana Allah Ya, rajin sholat jamaah Nanti biar dibilang rajin sama pacarnya Uh, yayangku, ternyata rajin sholat Terus, ajang, mau ajang karena suaranya biar didengarkan sama pacarnya Ya, jangan, pokoknya kita niatnya karena Allah Jadi menjalankan perintah Allah Kayak sholat, puasa, zakat Terus pergi haji jikalau mampu Itu kewajiban yang harus kita lakukan Nah, ini mas-masnya sudah balik semua kan? Mbak-mbak juga sudah balik ya, mbak? Sudah balik, nah berarti sudah kena taklip Taklip itu apa? Sudah mempunyai kewajiban Apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah agar Mbak, perintah-perintah yang wajib Ya, kayak sholat, puasa, zakat, dan haji Terus menjauhkan segala larangan-larangan Allah Banyak yang dilarang oleh Allah Tidak boleh Apa namanya? Ghibah Apa? Rasan-rasan yang jelek Tidak boleh berkelahi Wah Walaupun sampean-sampean ini Pendekar-pendekar Ya Silat itu untuk menjaga di Kiri Ya, jangan mencari mau Jangan mencari musuh Ya Wah Nanti Wah, sudah sabuk hijau nih Mau ngetes ilmu Wah Jangan ya Jadi Orang yang sakti itu Sekalipun dia adalah orang yang kuat Selain berdekar lah Ya Tetapi Dia bisa menahan Amarah Ya Orang yang sakti Orang yang sabar Dikunyek Digojlokin Dibuli Silahkan ya Sekarang itu dibuli Dia tetap sabar Ya Tetap sah Sabar Nah, makanya Jangan gampang mah Nah, jangan gampang Esmosi Itu lah Tewa Lo jual Gue beli Jangan gitu ya Sabar Ya Kalau sudah kenemenan Sudah parah Ya Apa boleh buat Ya kan Kalau dia menyerang Ya Kita harus menjaga diri Menjaga diri Bukan membalas ya Wah dia nonyol Ganti nonyol Bukan Ya Artinya apa Ketika dia menyerang Dia mengukul Dia nendang Bukan berarti kita Disitu Wah Kita balas nendang lagi Kita balas mengukul lagi Ya kan ada yang belajar nendang Ya menghindar atau menjaga diri Menjaga diri Ya Terus apalagi Minum minuman keras Minum minuman keras bukannya batu Wah pak kan minuman gak ada yang keras pak Andanya cair Ya maksudnya minuman keras apa Ya kayak Arak Kommer ya Opo Topi miring ya Opo Mensen Gak boleh Gak boleh ya Gak boleh ya Biasanya apa lah Terus Ya termasuk narkoba Itu juga gak boleh Tidak boh Tidak boleh Itu dilarang oleh Allah Dan hukumnya juga Haram Ini harus kita jauh Termasuk apalagi Merampok Mencuri Ya Dulu terkenal itu Ada istilah Matpeci Matpeci itu Seorang pendekar Seorang yang Sakti Tetapi kesaktiannya Kehebatannya Dia gunakan Untuk meramp Dia gunakan Untuk mencuri Ya salah Tujuannya Buat orang-orang Yang susah Ya Yang namanya Merampok Yang namanya Mencuri Ya Tetap saja itu Duh Tidak boleh Terus apalagi Berjinah Ya Boleh Kenal sama perempuan Kenal sama Simba Anu Satu Leting Satu Anu Tapi Jangan pacara Pacaran maksudnya apa Ya Sampai tahu Sendirilah ya Kalau kenal Berteman Monggo Terus kalau Wah Aku kok seneng Sekali sama ini Simpan saja Lagi hati Nanti juga Kalau memang Jodoh Tidak kemana Tidak kemana Jadi sampian Fokus Ngaji Fokus Sekolah Fokus Latihan Fokus Untuk Mempersiapkan diri Untuk Di masa depan Masa depan Mumpung masih muda Ya Apa saja Pengalaman apa saja Ilmu apa saja Sampian ambil Sampian gali Ya Apa saja Ya Silat Oke Ekstra kurikuler Oke Kursus bahasa Arab Bahasa Inggris Oke Kursus Menjahit Oke Terus sekolahnya Jangan ditinggal Sekolah juga Ngaji juga Insya Allah Itu nanti Jodh Tokmar Oto Falatatimu Mongko Ora Sempurna Ya Ora Sempurna Bo takwa Ila Bittakhali Ila Bittakhali Angeng Kelawan Ngedohi Ankuli Rodhi Latin Saking Saben-saben Perkorokan Ino Perkorokan Elet Watahalli Bikuli Fadilatin Lan Nganggu Kelawan Saben-saben Keutamaan Fahyya Mongko Utawi Taqwa Iku At-Toriku Dalam Alladiman Salakahu Kan Ngambah Soboman Ing-Torik Ihtada Iku Ihtada Awih Bittuduh Soboman Ketakwaan kita itu tidak sempurna Kalau seandainya Kita tidak menjauhkan diri Dari perkara-perkara yang asol Perkara-perkara yang hina Perkara-perkara yang buruk Ngaku Takwa Tapi Minuman Jalan Terus Ngebel Jalan Terus Mabuk-mabukan Jalan Terus Nah itu bukan takwa Yang namanya takwa Itu menjauhkan diri kita Dari perbuatan-perbuatan yang hina Jangan dikatakan Jangan dikatakan Kalau orang Mabuk itu Kalau gak ngepil itu gak keren Salah Ya Justru Orang si mabuk Kalau si ngepil Wih gak keren Si keren itu apa Pendekar ngaji Sekarang itu Si keren itu Si gelem Si gelem ngaji Pokoknya Harus kita jauhi Perbuatan-perbuatan yang hina Kita jauhi Perbuatan-perbuatan yang buruk Termasuk ucapan-ucapan yang jelek Ucapan-ucapan yang buruk Jangan di Ucapkan Ya Jomisunan ya Tuh Hehehe Nah Gak boleh Misu ya Nah Dari ucapan Perbuatan kita Itu betul-betul Diusahakan Perbuatan yang baik Perkataan juga perkataan yang Baik Dan kita gunakan Yang mana Apa Sesuatu yang Membawa Keutamaan-keutamaan Ya Keutamaan-keutamaan itu apa Berarti yang baik-baik Perbuatan kita yang baik-baik Ucapan kita yang Baik-baik Nah itu kalau sudah seperti itu Nanti dia akan Apa Diberikan Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Untuk Menuju Kebahagiaan Dunia dan Akhir Dan juga harus Apa Memegang tali Yang kuat Ya Tali yang kuat Berpegangan teguh Yang kuat Kepada Apa Agoh Agama Kejalan yang Lurus Insya Allah Nanti kita akan Selat 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 Ya Jadi Golek Konco Cari teman Juga teman yang Baik-baik Teman yang Bagus-bagus Ya Supaya apa Kita juga terbawa Menjadi orang Baik Terbawa menjadi orang Bagus Kalau kita pengen Wangi Ya bergaul Sama minyak Orang yang Jualan minyak Wangi Pengen Ambut Le Ya Awor Capi Awor Petus Oke Nah Capian Dari sekarang Bukan berarti Kita pilih Pilih Konco Tidak Ya Kepada Siapapun Boleh Kita ber Kawan Boleh kita Ber Gaul Tetapi Juga Tetap Kita harus Pilih Pilih Gue kenal Dengan siapa Boleh saja Kalau kenalan Boleh Tapi Kalau mencari Teman Ya Itu harus Cari teman Yang semangat Juga Kalau masih Sekolah Masih belajar Cari teman Yang semangat Belajar Dan sekolah Teman Yang suka Ngaji Mau ngaji Ya kan Kalau sudah Kerja Teman Yang semangat Kerja Sampai Sampai Opo Sekolah Untuk Mondo Ngaji Bergaunnya Sama Teman Teman Yang Tukar Bolosan Yo Kalau Enggak Kuat Lama Lama Bisa Kak Katut Singawari Gak Tau Bolos Malah Baik Bolos Penak Terus Akhir An Mono Oke Jadi Kalau Kita Pengen Diutamakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita Pengen Diangkat Derajat Kita Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Akan Dimudahkan Jalan Kita Untuk Menerbakan Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Harus Mempunyai Prinsip Kita Harus Mempunyai Pendirian Yang kuat Tali Yang kuat Pegangan Yang kuat Yang Tidak Mudah Rabu Yang Tidak Mudah Hancur Yang Tidak Mudah Ruh Supaya Apa Supaya Kita Selamat Apa Yang Bisa Menyelamatkan Kita Adin Yaitu Ago Agomo Ya Sampai Islam Ngapet Ini Ada 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 Nyembah Matahari Alhamdulillah Muslim 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 K P Ngoten Mawon Gede Gede Insyaallah Minggu berikutnya Kita lanjutkan Monggo Nanti Adik-adik Pak Ternusa Dilanjutkan Kembali Latihan Berikutnya Bunjam Song Nanti Berikutnya Menjeng Bisa Tengah Sembilan Tidak Puluh Menit Ada Tadi Tidak 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 ingin dimudahkan di dalam perjalanan kita untuk menggapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kita harus berpegang teguh kepada ketakwa dari sekarang harus mulai belajar bagaimana kita bisa menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhkan larangan-larangan Allah SWT makanya dibekali ngaji belajar tentang akhlak supaya jadi pendekar-pendekar yang sejati sering melihat film-film Wali Songo itu kan pendekar karena bisa ngaji karena ngerti agomo yudha dirojok yudha dikia lagunya tahu lagunya Joko Tenggir Ngumbe Dawud Joko Tenggir Ngumbe Dawud lagunya masih hayat Joko Tenggir Joko Tenggir Wali Jowo apa enggak jadi pendekar pendekar sejati pendekar yang bertakwa pendekar yang beri beriman apalagi sampai ini pagar Nusa di bawah naungan nah betul tetap semangat oke oke nah nanti teman-temannya minggu depan dikasih tahu ya nanti pengajiannya dipindah di depan yayasan supaya apa rusang-usung barangnya enggak ada pendapat ya mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang kita pelajari kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya ada masalahatnya selesai terima kasih